Dari hari ke hari pasien COVID-19 di Kabupaten Kapuas terus bertambah. Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah ber-6 Februari mencatat sudah 44 warga terpapar COVID-19. Senin pagi, Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kapuas, Panahatan Sinaga mengatakan, untuk meminimalkan penyebaran, Femkap sudah melakukan penyekatan. Dengan memperketat arus masuk orang di perbatasan Kalteng dengan Kalsel di Kejamatan Kapuas Timur. Selain itu, Satgas akan meningkatkan penegakan hukum terkait pelanggar protokol kesehatan, baik itu perorangan maupun pelaku usaha. Kami mengingat kepada masyarakat Kabupaten Kapuas bahwa saat ini kondisi pandemi COVID-19 ini sangat tinggi. Jadi, diharapkan kita seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk mematuhi prokes kesehatan yang ketat. Dan langkah-langkah yang kita lakukan saat ini, antara lain kita lakukan penyekatan di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, di sana dilakukan pengetahuan perjalanan orang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kenapa ini harus dilakukan? Tentu kita segera mengantisipasi sehingga peredaran COVID ini bisa tertekan. Apa saja yang dilakukan di pos penyekatan itu? Tentu kita menjaring apa ada orang dalam perjalanan masuk ke Kalimantan yang beresiko bergejala COVID-19 itu. Kedua, kita lakukan vaksinasi bagi warga yang melintas kalau dia belum vaksin. Dan juga kita lakukan juga rapid antigen. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan di perbatasan. Selanjutnya, di dalam kota kita tingkatkan justisi pendidikan hukum protokol kesehatan. Dan ini dilakukan setiap harinya. Dari 44 warga yang terpapar COVID-19, hanya satu orang yang dirawat di rumah sakit. Selebihnya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing karena bergejala ringan. Dari kota Kuala Gapuas, Ridin Binti dan Ali Huan melaporkan.